Relasi romantik tuh bisa sangat chaos kalau emosi-emosi masa kecil kita belum kita proses jadi kita kayak masuk ke relationship with our own trauma gitu ya jadi otak kita gak bisa bedain merasa terancam secara emosi maupun terancam secara fisik besok gak punya duit buat makan sama takut banget ketemu dosen itu sama di otak di prosesnya kali ini saya kedatangan seorang psikolog klinis anak dan remaja Anastasia Satrio karena kita hidup di dunia yang sangat maskulin ini semua halnya sampai orang-orang kan menganggap itu lumrah ya kalau semua orang di rumah boleh sakit kecuali ibu dia kan manusia juga ternyata fondasi kesehatan mental anak adalah merasa aman di keluarga Hai Anas Halo Mas, senang sekali bisa hadir disini Thank you so much udah hadir dan mau sharing ini santai aja jadi kamu boleh senderan apa terserah santai pokoknya jadi kamu lahir 14 September Virgo ya berarti ya tapi ternyata kalau waktu itu konsultasi astrologi ada banyak Capricornnya juga oke makanya aku gak gitu bisa relate sama Memem Virgo gitu aku kayaknya gak gitu banget oh ternyata karena ada Capricornnya juga oke dan anak pertama dari tiga bersaudara iya cewek sendiri perempuan semua perempuan semua di rumah wow dan orang tua cerita deh orang tua kerjanya apa dan apakah ada yang psikolog juga kalau orang tua aku ayahku itu lulusan teknik mesin dari fakultas teknik mesin Atma Jaya dulu tahun berapa tuh 79 kali ya gitu nah jadi dia kerjanya banyak di manajemen building kalau mamahku itu dulu S1 nya FKIP Inggris di Atma Jaya juga jadi itu tempat mereka ketemu abis itu waktu aku SMP mamahku ngambil terapan psikologi jadi waktu itu pertama kali di Universitas Indonesia buka jurusan intervensi sosial terus mamahku ambil disitu sebelumnya dia lebih konsulornya tuh konsulor laktasi gitu karena dia sangat laktasi adalah laktasi itu adalah konsulor yang concern bagaimana mendampingi ibu-ibu hamil dan mahirkan untuk bisa menyusui asli eksklusif 6 bulan dan kamu produk dari program laktasi ini iya tapi waktu karena aku lahirnya tahun 90 di masa itu tuh ternyata program asli eksklusifnya masih 4 bulan baru setelah itu kemudian ada perubahan di WHO jadi 6 bulan gitu dan adik-adikmu juga eksklusif iya asli banget jadi mamahku tuh bisa dulu ya aku memori masa kecil aku lah kalau misalnya kita jalan ke Mangga 2 atau ke tempat perbelanjaan terus mamahku liat ada penjaganya yang lagi hamil mamahku akan nanya hamil berapa bulan terus kayak kamu udah tau belum cara nyusui asli gitu terus mamahku akan kasih nomornya dan dia akan melakukan konsuling laktasi itu secara gratis jadi itu bagian dari pelayanan dia dulu kerjanya dia bukan itu gitu tapi yang paling deket dengan bidang psikologi kerjaan mamahku sih kemudian dia jadi konselor sekolah tapi antara konseling sekolah sama jadi psikolog klinis anak dan remaja ternyata ada bedanya gitu dan kamu sama adikmu bedanya gak terlalu jauh ya? sama adik yang kedua bedanya tuh 1,5 tahun jadi waktu aku umur bayi 9 bulan mamahku hamil lagi unexpected terus aku umur 18 bulan udah punya adik gitu terus kemudian kita lama berdua doang dulu manggilnya kakak dan adik jadi gak ada Anas dan Hani dulu di rumah manggilnya kakak adik sampai adikku yang kedua umur 6 tahun dia pengen punya adik katanya terus aku juga itu umur 8 tahun jadi mamahku sendiri berproses 2 tahun lah untuk punya anak lagi karena tadi dia pikir 2 aja cukup gitu dulu sangat menerapkan program KB pemerintah gitu kayak 2 anak cukup gitu terus setelah dia berproses 2 tahun akhirnya dia lepas KB terus dia hamil nah itu adik aku yang ketiga jaraknya 8 tahun sama aku oke jadi beneran adik ya kalau itu kamu ketika punya adik yang kedua itu ada gak kayak apa ya mungkin kondisi psikologis yang berdampak pada dirimu? kerasa banget sih jadi jauh sebelum aku banyak memproses diri counseling ke psikolog gitu aku tuh udah lumayan sadar kalau kok beda ya rasanya jadi kakak di umur 18 bulan 1,5 tahun belum bisa bicara sama jadi kakak pas udah umur 8 tahun dia tuh kelas 4 SD waktu itu jadi aku ngerasa 2 kali pengalaman jadi kakak ini ngebantu aku untuk lebih tau caranya jadi kakak di anak yang kedua gitu kerasa bedanya adalah kalau dulu yang sama adikku yang beda 1,5 tahun tuh cuma kayak temen main sih sebenernya temen main terus suka kayak anak kembar dibeliin baju yang sama cuman ternyata ekspektasi lingkungan yang kayak keluarga lingkaran circle 2 gitu ring 2 yang ketemu atau orang-orang tuh suka yang kayak kan kamu kakak kamu harusnya gini-gini gitu aku kayak loh kenapa gitu ya gitu jadi tuh kayaknya momen pertama mulai sadar oh ternyata jadi kakak tuh banyak tuntutannya ya padahal di rumah karena beda usianya gak terlalu jauh tuh sebenernya diperlakukan lumayan setara sih kayak temen main gitu nah baru ke adik yang kedua baru karena memang literally udah beda banget ya yang satu anak SD satu bayi tak berdaya nah itu baru oh gini ya seneng main sama adik ngajarin dia ngomong ngajakin dia main dulu adikku waktu umur 3 tahun belum bisa ngomong huruf R jadi tiap hari nemenin dia buat latihan ngomong R terus nemenin dia main gitu jadi kamu juga dua-duanya sekolah nih di sekolah katolik sama adik-adik tiga-tiganya tiga-tiganya di sekolah katolik sampai SMA ya iya sampai SMA kemudian gimana tuh perjalanan kamu ketika kamu masih remaja gitu tuh sampai akhirnya milih S1 psikologi itu pasti ada ceritanya sendiri tuh apa-apa yang terjadi pada dirimu ketika masa tumbuh kembang gitu nah kan mamaku tuh ambil S2 yang intervensi sosial di fakultas psikologi universitas Indonesia tuh aku SMP dan aku tuh gak ngerti sama sekali dunia bidang psikologi aja tuh gak ngerti dulu waktu SMP namanya nah karena mamaku kuliahnya intervensi sosial jadi itu sebenarnya kayak lebih banyak psikologi sosialnya gitu banyak social studiesnya terus mamaku tuh pulang bawa buku jurnal perempuan dulu tuh mungkin baru-baru jurnal perempuan ada di Indonesia gitu terus ada satu cover jurnal perempuan yang gambarnya tuh Barbie boneka Barbie aku kan kayak wow ini kan boneka yang familiar dengan hidup aku nih gitu terus ternyata disitu aku pas aku baca adalah membahas tentang dekonstruksi definisi kecantikan pada perempuan emang bener cantik itu cuma putih tinggi rambut lurus gitu kayak wow ini kayak ngejawab pertanyaan aku karena aku waktu kecil kulitnya gelap rambutnya ikal lebih mengembang dari sekarang dan kok kayaknya standar kecantikan dulu tuh cuma yang putih kurus tinggi ini nih gitu jadi dari momen mamaku baca membawa pulang jurnal perempuan aku ngerasa oh bidang kuliah mamaku tuh asik banget ya gitu tanpa tau itu apa terus kemudian karena mamaku punya background pengalaman jadi konsulor laktasi akhirnya pas dia bikin tesis S2 nya di intervensi sosial itu dia membuat intervensi edukasi penyeluhan laktasi buat ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh di pabrik di daerah Pulau Gadung dan waktu dia ngambil data kan harus turun lapangan gitu ya ada hari-hari aku tuh ikut jemput ke sana hari-hari aku lihat prosesnya walaupun sebagai anak SMP gak gitu sekarang gak gitu bisa inget detailnya tapi that experience really shaped me kayak oh kalau kita bisa kasih edukasi ke masyarakat kalau kita bisa kasih impact it's really help them gitu kalau dalam konteks mengajari para ibu-ibu buruh ini menyusui eksklusif mereka bisa saving a lot of money itu kamu masih remaja tuh iya masih SMP mereka bisa mereka kan uangnya terbatas ya sebagai pekerja buruh tapi kalau mereka tahu cara memberikan AC eksklusif mereka bisa simpan uangnya buat pendidikan anaknya gitu jadi dengan pengetahuan yang tepat diberikan pada orang yang tepat itu kayaknya bisa merubah hidup sih gitu jadi aku kayaknya itu titik-titik awal aku mulai tertarik nah disamping itu aku juga suka baca buku baca buku yang masa-masa SMP yang menggugah tuh baca bukunya Helen Keller yang sama ibu Ana Sullivan sama gurunya Helen Keller itu kan dia buta dan tuli gitu dari yang tadinya dia sangat tantrum karena gak bisa berkomunikasi terus dia gak tahu harus ngomong apa terus si gurunya ibu Ana Sullivan tuh ngajarin dia bahasa isyarat kan gitu sehingga lama-lama dia bisa berkomunikasi dan begitu dia bisa berkomunikasi emosi dia lebih terkelola dan di jaman itu Helen Keller jadi perempuan pertama yang bisa mengalami pendidikan tinggi wah itu cerita itu kayaknya membekas banget di masa SMP aku aku mikir aku pengen jadi si ibu Ana Sullivan ini cuman aku tuh gak mau jadi guru sekolah gitu ini apa ya kerjaan si ibu Ana Sullivan ini yang di jaman sekarang gitu jadi aku keep my mind open with the questions sampai akhirnya aku tahu di masa SMA ada jurusan psikologi gitu plus karena masa SMA itu aku juga ngalamin depresi jadi harus pindah sekolah ngalamin setahun sebelum aku depresi aku juara satu tapi pas lagi depresi itu baca satu halaman aja gak bisa masuk ke otak jadi kayak otaknya di kayak lemot dan lama loading gitu kan jadi setahun di masa umur 17 itu setahun aku dibantu profesional dengan psikiater dan psikolog klinis gitu ya dan aku bisa recover jadi bisa kuliah gitu tadinya aku mau ditunda kuliahnya karena secara fungsi otak nih kayak yang lagi gak bisa berfungsi kayak orang biasa kan karena depresi tuh yang orang kadang belum tahu tuh juga kena kemampuan kita berpikir jadi bukan cuman mood doang ini depresi ketika SMP SMA gak SMA SMA mulai berasanya SMA 17 tahun tau ini tuh gimana waktu itu tuh kalau depresi aku juga waktu awalnya tidak tahu gitu awalnya itu waktu seinget aku ya waktu tahun 2007 itu aku tuh awalnya kena DPD jadi pas SMA kelas 2 naik kelas 3 pas lagi mau rapotan tuh DPD itu kan rasanya badannya ngilu-ngilu lemes gitu kan gitu nah setelah dirawat 2 minggu dari rumah sakit pulang ke rumah kok lemes terus kayak gak gak bertenaga terus waktu itu aku lagi selain sekolah aku lumayan aktif ikut kegiatan dulu namanya mudika kayak youthnya katolik gitu jadi kita kayak pelayanan kunjungan ke orang yang sakit ke rumah sakit terus kita cari dana latihan kur terus kok aktivitas ngapain dikit tuh lemes banget capek banget gitu aku pikir masih recovery dari DPD tapi ternyata habis itu kayak gak pernah recover dari DPD-nya kayak gak pernah merasa sedih marah cemas gitu gak ternyata ngerasa hopelessnya sih udah lama gitu setelah aku kadang-kadang kan menariknya otak manusia itu kita tuh gak bisa inget sesuatu yang terlalu menyakitkan gitu dan kita juga gak gitu bisa inget secara jelas om nom nom masa anak-anak gitu sebenarnya tapi karena aku udah lumayan lama memproses diri di sesi counseling aku datang ke psikolog ke hipnoterapis ataupun ke apa namanya expert di bidang trauma healing untuk emotional trauma healing lama-lama memori-memori masa kecil yang aku gak inget aku jadi inget gitu misalnya aku jadi sadar dari umur 9 tahun tuh sebenernya aku udah sering banget ngerasa sedih sama hidup aku ngerasa aduh kayaknya gue pengen mati aja deh gitu dan wah ini kayaknya sebenernya cikal bakal depresi sebenernya udah dari kecil nih cuman dia meleteknya ya baru pas umur 17 tahun itu jadi memori kamu tuh kayak menutup itu iya apa kamu forsir untuk menutup memori itu enggak ternyata emang itu mekanisme seorang anak jadi anak-anak pada umumnya remaja pada umumnya kalau itu terlalu painful kita biasanya waktu dewasa gak gitu inget apa yang dilihat pada saat itu ketika memori di saat umur kamu kecil dan kayaknya itu itu menyakitkan sekali aku ngerasa dulu itu sering banget disalahin terus kayak ngerasa ngelakuin apa-apa tuh ternyata setelah aku dewasa mungkin bahasanya adalah lebih banyak dikritik kali ya oleh orang tua iya gitu lebih banyak dikritik ternyata aku juga baru belajar ada tipe orang namanya highly sensitive person orang yang highly sensitive person tuh dari sistem syarafnya sensitif aku ke dokter kulit dokter kulit juga bilang aku tipe kulitnya sensitif banget pencernaannya sensitif nah semua yang sensitif ini butuh gentle approach gitu sementara mungkin ketika aku lahir di tahun 90 orang tua ya baby boomer setahunya pendekatannya ya kenapa kamu gitu kok kamu kayak gitu aja gak bisa sih gini-gini jadi kayak dicecer gitu dan ternyata my nervous system tuh sebenarnya gak kuat gitu untuk digituin nah tapi ya dulu it's the best thing that they can do tapi aku juga dulu gak tau dan kalau aku denger cerita orang tua aku tuh kecil aku tuh cenderung anak yang pendiem sebenarnya lebih ke apa-apa dipendem gitu jadi kalau sekarang mulai ada istilah namanya good girl syndrome bisa di googling aku ngerasa oh aku kayaknya banyak memenuhi take the box sebagai si good girl syndrome dan aku rasa di konteks Indonesia kita juga banyak nih perempuan yang dididik besar tuh berusaha menjadi perempuan yang baik penurut semua yang gak enak dipendem tidak boleh menunjukkan ekspresi marah terlalu berlebihan terus kayak berusaha memenuhi ekspektasi lingkungan pengen jadi kayak snow white gitu tapi akhir cerita snow white apa dia mati diracun jadi kadang-kadang hal-hal yang emosi-emosi negatif atau yang tidak nyaman yang kita pendem tanpa kita tahu cara memproses emosi secara lebih sehat membuat kita jadinya kemakan sama emosi-emosi yang gak enak dan emosi kan kesimpan di tubuh dan otak nih kita baru tau sekarang jadi I think journey sampai jadi depresinya tuh bertahun-tahun sih sampai dia muncul di masa remaja itu ada gak yang terjadi di keluarga sehingga membuat kamu trauma kalau yang bisa di apa dikasih nama secara umum sih mungkin ada pengalaman dysfunctional relationship in the family dimana ya aku juga sadar orang tua aku pas nikah tahun 89 mungkin informasi tentang relasi yang sehat itu belum terlalu banyak gitu sekarang kita sangat beruntung ada Tante Rani Anggrani Dewi yang sharing tentang conscious marriage conscious relationship tapi mungkin di masa itu belum terlalu banyak dan juga setelah aku makin mempelajari ternyata semua relasi itu sangat men-trigger pengalaman-pengalaman emosi kita di tujuh tahun pertama jadi manusia jadi gak heran kalau relasi romantik itu bisa sangat chaos kalau emosi-emosi masa kecil kita belum kita proses jadi kita kayak masuk ke relationship with our own trauma gitu ya baik trauma personal maupun trauma kolektif dan menurut aku itu yang membuat relasi chaos dan setelah aku belajar jadi psikolog klinis anak ternyata fondasi kesehatan mental anak adalah merasa aman di keluarga merasa aman melihat relasi orang tuanya merasa aman dia tidak banyak diancam akan kamu kalau gak nurut kamu tinggal aja di panti asuhan gitu kamu kalau gak nurut mama pergi itu ternyata ancaman-ancaman itu even though bukan dihukum secara fisik itu pun sudah membuat anak merasa tidak aman dan untuk otak anak yang lagi berkembang aku bilang kayak catakan semen basah itu sangat threatening sebenarnya jadi kemarin aku ngobrol sama Aji Santo Seputro dia mengalami trauma ketika masa kecil ngeliat rumah tangga orang tuanya tidak bahagia dan itu tuh jadi cika bakal kenapa dia jadi marah pada saat itu dan akhirnya bisa mengobati itu mencoba pulih lah ya itu ya karena akhirnya bisa mindfulness approach mindfulness tapi dia ingat sekali itu karena memang itu memori tidak bisa bohong dan baru dirasakan ketika remaja iya betul sampai secara fisiknya pun juga akhirnya kenak iya betul tapi memang ada past trauma waktu masa kecil ketika memang ada hubungan di keluarga iya yang tidak solid iya akhirnya bisa tercermin di anak-anak betul jadi sekarang pun aku kalau lihat anak-anak di ruang praktek nih sebagai psikolog lihat anak-anak yang terlalu gampang merasa takut yang intens mudah merasa cemas yang intens aku selain nanya apa yang dia alami di sekolah aku juga nanya di rumah tuh kayak gimana atau kalau anaknya masih umur 5 tahun kan dia belum terlalu fluent ya untuk memverbalisasi apa yang dia alami tapi kita bisa tanya sama orang tua sebenarnya bapak ibu ngerasa gimana sih relationship di rumah dan kemudian kita bisa memiliki banyak informasi dari situ kita dapat lebih memahami kenapa si anak ini terlalu intens merasa takut terlalu intens merasa cemas jadi yang pertama waktu itu bawa kamu ke psikolog ke seater itu tuh siapa inisiatif orang tua aku juga sih karena waktu pas depresi dan mereka ikut dalam terapi ikut mereka tuh jadi aku tuh sebulan gak bisa sekolah karena tadi si depresinya tuh kena ke fisik jadi 2 hari masuk sekolah seminggu gak bisa bangun 2-3 hari masuk sekolah 2 minggu bener-bener gak bisa berdiri dari tempat tidur gitu jadi terus aku turun sampai 15 kilo waktu itu padahal waktu aku SMA aku udah sangat kurus beratnya cuma 55 waktu itu jadi bener-bener yang kayak wah ini udah mengkhawatirkan banget gitu terus aku juga gak bisa tidur tiap malam kalau depresi tuh gak enaknya kayak gitu dan ketika dalam momen-momen terapi itu apakah juga konfront juga gak ke orang tua bahwa memang ini ada relasinya juga dengan mereka nah seinget aku waktu pas aku depresi 2 kali yang umur 17 sama 28 kalau 28 masih agak deket dari sekarang jadi aku lebih inget yang umur 17 itu lebih ke fokusnya adalah membantu stabilisasi kondisi aku fokusnya waktu itu karena masih dalam usia sekolah bisa balik sekolah lagi bisa mengikuti buat aku dulu ada masa yang karena tadi ya 2 hari masuk aja bisa seminggu 2 minggu tepar gitu ya fokusnya adalah gimana di semester depan bisa masuk sekolah 2-3 hari full pelan-pelan lama-lama 5 hari full jadi protokol itu yang waktu itu dipakai waktu aku SMA jadi waktu SMA itu ketika depresi lebih kebantu stabilisasi kondisi mungkin kalau dalam kesehatan fisik kalau kakinya patah atau cedera yang penting dipakai dulu nih kakinya tapi ada apa sih dibalik sampai cedera gitu ada apa dibalik depresinya menurut aku waktu aku recovery dalam setahun depresi itu gak terlalu diulik gitu setelah aku sadar di usia sekarang 33 tahun emang sebenarnya apa namanya mungkin selfnya juga belum begitu kuat sih untuk kita memproses trauma di umur segitu kenapa? karena kan usia remaja kita masih sangat punya ketergantungan sama orang tua baik ketergantungan psikologis maupun finansial jadi itu berbeda sekali ketika aku kemudian setelah umur 26 tahun aku mulai rutin counseling melakukan psikoterapi juga sebagai orang dewasa nah itu baru tuh mulai di umur 26 tahun mulai-mulai oh apa sih yang terjadi sama aku sebagai anak melihat relasi orang tua gitu oke dan kemudian kamu masuk S1 nya di psikologi atma jaya psikologi atma jaya jadi ketika masuk S1 tuh sudah in a way lumayan recover lumayan recover secara secara untuk beraktifitas sehari-hari udah bisa dalam jangka pendek lah jangka pendek you finally heal iya iya betul-betul finally heal tapi lebih jangka panjang jangka panjangnya masih ada lagi perjalanannya jadi ketika lagi belajar psikologi itu kamu juga ketemu apa yang terjadi pada diriku pada saat itu segala macam itu apa yang kamu temuin tuh berdasarkan apa yang kamu pelajari iya ternyata ketika belajar psikologi pertama kalau S1 itu kuliahnya itu banyak banget dan terutama banyak statistiknya lebih basic juga lebih basic tapi kemudian ada teori-teori yang menarik buat aku dan itu yang membuat aku mungkin tertarik jadi psikolog klinis anak adalah teori tentang attachment jadi bagaimana bahwa pengalaman kita di masa kehamilan di 2 tahun pertama hidup 7 tahun pertama itu tuh jadi blueprint imprint di otak kita gitu namanya kalau secara teori namanya internal working model system gitu jadi buat orang-orang yang misalnya di masa dewasa udah mulai aware kok aku gampang insecure ya di masa dewasa dalam romantic relationship kayak aku kurang ngerasa berharga nah bisa jadi tuh bukan hanya pengalaman waktu masa dewasa dan remaja tapi di 2 tahun pertama kehidupannya apakah dia menyerap emosi-emosi ibunya waktu ibunya hamil lalu proses kelahiran makanya sekarang banyak pendekatan gentle birth ya gitu terus di 2 tahun pertama itu apakah ibunya ngalamin baby blues depression atau bapaknya gak support itu kan ngaruh ya ternyata 2 tahun pertama kehidupan anak itu walaupun udah lahir kan kalau lahir tuh ada memutusan tali apa tali pusar tapi secara psikologis anak masih ngerasa nyatu sama ibunya makanya dia merasa ibunya dan aku udah satu kalau dilihat sehari-hari kalau punya anak toddler ibunya di toilet aja anaknya nyariin sampai ngetok-ngetok depan pintu ditongkrongin karena buat dia aku dan ibu adalah satu kesatuan kalau ibu gak kelihatan secara fisik aku tuh suffering aku tuh terancam gitu jadi dari hal-hal itu aku belajar tentang attachment terus kemudian oh aku pikir awalnya aku tuh insecure attachment waktu kecilnya karena tadi ternyata salah satu faktor yang membuat aku depresi selain karena dysfunctional relationship dari marital relationship parents juga aku punya adik terlalu muda di umur satu setengah tahun itu jadi ternyata kan seorang anak tuh melihat saya itu pusat dunianya orang tua kemudian kok tiba-tiba saya harus berbagi adik berbagi perhatian dengan adik nah itu secara kognitif memang di anak umur satu setengah tahun belum ada kemampuan kapasitas itu makanya kalau kita perhatiin kalau anak umur empat-lima tahun punya makanan enak untuk berbagi dia lebih bisa dibanding anak umur dua-tiga tahun suruh berbagi mainan atau berbagi makanan bukan karena dia jahat tapi otaknya emang belum bisa memahami konsep berbagi nah kalau konsep berbagi makanan aja berbagi mainan dia belum paham gimana berbagi orang tua orang tua tuh segala-galanya resource buat anak gitu jadi itu yang ternyata tuh lumayan kerek dan sesuatu tuh jadi lumayan traumatik mas Aji dokter Jimmy Ardian suka bahas kalau kita tuh belum punya kemampuan verbal buat menyampaikan nah kan kalau anak kecil kan mungkin dia cuma tahu nangis doang ya tapi dia gak bisa bilang mah aku tuh gak nyaman kok sekarang ada adik kayak gitu jadi karena gak punya kemampuan verbalisasi itu kayaknya jadi lukanya lebih dalam gitu secara emosi gitu tapi kemudian setelah aku mempelajari oh ternyata yang mengganggu aku lebih karena pola attachmentnya tuh namanya ambivalen gitu jadi ambivalen attachment tuh adalah kadang ada kadang gak ada kadang warm banget orang tua kan gitu ya gak mungkin orang tua kita namanya orang tua pada umumnya sayang sama anaknya gak mungkin dia orang tuanya kan akan marah-marah terus gitu tapi ada momen dia sangat warm sangat baik tapi nanti momen tiba-tiba dia menghilang begitu aja gak ada kabar atau yang sering aku dulu sering denger tuh adalah kayak kayaknya orang tua aku misalnya salah satu bilang kayak saya mau pergi dari rumah deh saya gak nyaman di rumah ini nah itu tuh walaupun mungkin kalimat sederhana mungkin kalau di orang dewasa tuh kayak suka gue capek sama kerjaan ini kayak gue pengen gak usah kerja disini pengen resign gitu itu simple ya buat otak orang dewasa tapi buat anak yang denger itu apalagi dari orang tuanya dia akan ngerasa loh kalau orang tua yang mau ngelahirin aku aja gak mau resign gak mau sama aku aku sama siapa terus aku gak berharga kali ya kalau orang tua aku yang ngelahirin aku di dunia aja pengen pergi dari aku gitu nah ternyata padahal ngomongnya gak ke kamu ngomongnya oh langsung ke kamu nah itu istilahnya kalau dalam istilah psikologi namanya parentification jadi orang tua dengan semua load emosi mereka ngerasa mungkin gak punya ruang aman untuk bercerita dan mungkin ngerasa nih anak kayaknya baik ya buat didengerin cerita terus dia curhatin masalah dia sebagai orang tua ke otak anak yang masih kayak apa ini dunia ini gitu jadi anaknya jadi kayak dicurhatin namanya parentification jadi anaknya menjadi semacam apa namanya sosok yang memberikan comfort buat orang tuanya dan anak tuh harusnya gak dicurhatin terutama raw emotionnya misalnya kayak pasti sangat-sangat umum ya dalam kehidupan berumah tangga misalnya ibunya atau bapaknya ngerasa capek tapi kita bisa kayak aduh mama tuh lagi capek atau papa lagi capek nih itu kan netral ya tapi kayak gila ya papa kamu tuh ya parah banget ya masa mama gini-gini itu kan raw emotionnya raw emotion tuh indikatornya kayak kita cerita curhat sama temen lah ya gila tau gak sih masa dia gini-gini gini-gini nah emosi yang sangat raw itu kalau dari orang dewasa terutama orang tua dikasih ke anak itu gak safe itu gak aman gitu tapi banyak yang gak tau makanya edukasi ini penting banget wow ini aku jadi keinget ada momen dimana mungkin ini juga kenapa akhirnya aku punya tipikal cowok yang kayak gimana gitu harusnya aku pernah inget tuh almarhum mama aku pernah bilang aku masih kecil deh ke papaku ya kok kamu gak olahraga olahraga sih gitu kalau gak olahraga pokoknya cerai aja gitu karena papaku tuh orang yang males-malesan goler-goleran banget jadi di pikiran aku laki-laki tuh harus kuat harus rajin olahraga harus badannya bagus harus atletik dan itu sampai sekarang kalau aku ill feel banget kalau ngeliat yang cowok tuh gak demen gerak mager tapi itu aku mempersepsikan karena setelah itu aku lihat papaku juga jadi rajin itu bagus iya sebenarnya kalau aku nangkep dari cerita tadi adalah itu penggunaan kata-kata di persepsi otak anak itu sangat keras efeknya kalau misalnya dibilang ayo olahraga aku lebih suka deh kamu olahraga itu lebih light lebih subtle kan dibanding kalau kamu gak olahraga kita cerai aja kata cerai di kepala anak terhadap penrikahan orang tuanya itu kan kayak universe yang lagi tsunami gitu buat kepala anak gitu jadi itu yang kenapa juga aku banyak edukasi aku gak banyak edukasi soal anak gak boleh dipukul bukan yang bukan yang gede-gede subtle-subtle kadang kita ngancem kayak mama tuh capek deh ngurusin kamu kayaknya lebih baik mama gak ada di rumah aja ya gitu lebih baik mama gak ada di rumah buat otak anak kecil itu rasanya kayak teror gitu it's like a war in their brain ini mengeplas aja dong gak juga itu semua orang orang dewasa apalagi yang menginginkan punya anak atau pengen jadi orang orang tua seharusnya belajar cara-cara meregulasi emosi gitu makanya sangat-sangat bersyukur sama temen-temen apa namanya mental health practitioner yang ngebantu di aspek area orang dewasa ya kayak mas Aji dokter Jimmy mbak Audrey Sutanto dimana orang dewasa tuh perlu belajar namanya meregulasi emosi mereka sendiri baru kita bisa namanya co-regulate ke anak ini di buku tuh ditulis ketika kamu sudah lulus iya ini buku yang muncul di masa pandemi 2020 dua-duanya iya dua-duanya ini yang menarik nih karena tadi kita bahas soal orang tua tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua iya iya kan karena kan ada masalah dari dulu aja aku lihat aku gak pernah mengalami sendiri sih untungnya tapi ketika ada orang tua komplain ke sekolah ke gurunya gimana harusnya mentret apa tuh namanya anaknya dia gitu tapi sebenarnya iya kan guru juga gak bisa mentret 30 anak di satu kelas secara berbeda gitu kan jadi kenapa gak sampai ibuku pernah ngomong ke salah satu temennya lo mendingan bikin sekolah sendiri aja deh kayaknya lo punya banyak aturan gitu buat anak lo gitu tapi emang bener ya karena there's no one way to become a parent iya bahkan satu orang tua yang sama punya 2-3 anak itu 2-3 tipe customer loh yang harus kita customize gimana cara memperlakukan berkomunikasinya yes bener bener banget dan kemudian ketika kamu akhirnya menjalani S1 S2 itu masih ada that past traumanya umur 28 itu berarti masih ada past traumanya gak iya tapi itu udah lulus S2 nah yang aku pelajari dari pengalaman aku sendiri memproses trauma aku ternyata untuk trauma muncul aja tuh dia butuh ngerasa aman loh mbak gitu maksudnya gimana tuh kayak aku kan dari kecil aku datang dari 2 orang tua yang mereka adalah orang-orang pertama di keluarganya yang bisa sarjana jadi buat mereka pendidikan tinggi itu penting nah itu yang sering banyak diomongin di rumah menurut aku karena intensitasnya tinggi udah lumayan kayak diindoktrinasi kayak harus berpendidikan tinggi harus S2 harus sekolah gitu kan pendidikan tuh merubah hidup ya betul gitu nah di masa itu jadi ibaratnya kalau otak aku kayak dibikin cara mikirnya dia selalu mikir adalah survival hidup aku tuh bukan cuma lulus S1 tapi lulus S2 gitu jadi sampai lulus S2 itu rasanya masih oh iya ada masalah di keluarga dan masalahnya masih terus terjadi tapi yaudah ini kayak dikotakin malam nangis pagi kuliah gitu jadi bisa kayak gitu dulu bisa kontrol bukan di kontrol lebih kayak dia ada mode represi sih kayak kita rumah berantakan tamu mau dateng yaudah deh masukin dulu barang-barang ke kamar gitu yang penting ini rapi dulu gitu gak sih oh sweep it under the rug yes betul nah terus kemudian udah 26 tahun aku lulus S2 karena kebetulan aku dari lulus S1 umur 22 kerja setahun habis itu aku lanjut S2 terjadi? waktu itu aku kerja freelance buat bantu di BKKBN jadi mereka karena dari dulu aku suka nulis cita-cita jadi penulis dulu bukan jadi psikolog jadi aku kayak oh pas BKKBN ditawarin sama dosen aku mau bantuin gak timnya dia untuk membuat buku mengedukasi tentang isu-isu kependudukan untuk anak-anak umur 16-23 tahun gitu jadi dari situ aku setahun kerja itu ngerasain makin oh karena kan kita kalau nemu passion harus diuji juga ya beneran gak sih ini passion aku gitu jadi ketika harus bikin buku buat remaja itu aku cobain keliling beberapa kota di Indonesia terus makin kayak oke pertama aku mau bekerja untuk populasi Indonesia masyarakat Indonesia I don't know what it is tapi yang kedua aku juga seneng sama isu orang mudanya terutama dulu aku mikir banyak isu harus dibantu dari masa anak-anak gitu jadi aku pikir anak-anak tuh perlu dibantu yang kemudian aku baru tahu belakangan untuk membantu anak-anak harus ngomong sama orang tuanya gitu jadi yang tadi aku tuh kayaknya gak cocok ngobrol sama orang dewasa aku sama anak-anaknya aja ternyata harus diskusi dealing sama orang tuanya juga jadi mestinya namanya bukan psikolog klinis anak dan remaja harusnya psikolog klinis orang tua atau bahkan mestinya jadinya psikologi keluarga ya gitu di tiap negara punya apa namanya pendekatan berbeda-beda sih tapi belakangan juga aku mulai ikut workshop-workshop tentang family counseling family therapy karena ini sistem ya kalau kayak sistem IT nih gak bisa cuma satu yang kita beresin ya jangan-jangan anak ini punya masalah tadi karena relasi orang tuanya sebagai suami istri tapi jangan-jangan relasi suami istri orang tuanya nih karena kakek neneknya juga dulu pengasuhannya dan relasinya juga gak bagus akhirnya apa sistem gitu interesting kemudian ketika kamu sudah selesai S2 dan kamu apa ya menjalani terapi lagi di umur 28 itu apa yang ditemukan dan bisa bisa seperti sekarang jadi aku tuh sebenarnya dari momen aku nyelesaian tesis S2 itu udah mulai challenging karena stressful ya momen stressful itu jadi itu juga indikasi buat teman-teman yang nonton kalau kita lagi menghadapi hidup yang stressful dan mengancam baik jadi otak kita gak bisa bedain merasa terancam secara emosi maupun terancam secara fisik besok gak punya duit buat makan sama takut banget ketemu dosen itu sama di otak di prosesnya atau ketemu bos yang galak gitu kan yang nyecer jadi di masa-masa aku mau menyelesaikan estesis S2 itu udah muncul namanya psikosomatis jadi sensasi-sensasi di badan yang kayak sakit perut asam lambung naik gigi aku sampai keluar darah ngocor dokternya cuman bilang gini kamu lagi banyak tekanan ya mbak iya saya lagi menyelesaikan tesis oh Pansani kayak tekanan darahnya tinggi banget sampai itu pernah ada momen tuh darah ngocor kayak air mancur dari sini gitu saking dia tertekannya gitu terus yang waktu itu lumayan parah dan itu jadi titik momen aku untuk cari bantuan profesional adalah aku tuh sakit perut banget kayak orang usus buntu tapi diangkat aku sampai MRI waktu itu bayarnya kan lumayan mahal ya sebagai mahasiswa gitu ya gak ada apa-apa di perutnya tapi sakitnya minta ampun dari situ aku mulai aku udah tau dikit-dikit hint bahwa oke emosi tersimpan di tubuh the body keep the score berarti kalau secara fisik udah di MRI CT scan kagak ada apa-apa berarti saya butuh sesi counseling atau psikoterapi yang lebih dalam dari counseling untuk memproses emosi-emosi yang kesimpan di tubuh nah dari 26 tahun itu aku rutin ikut sandplay terapi namanya jadi memproses emosinya lewat ini metode namanya Jungian Psychology dari Swiss jadi di ruang terapi psikolog aku yang belajar sandplay terapi itu ada figurin-figurin kayak bentuk-bentuk mainan dari macem-macem lah ada dinosaurus ada witch ada tumbuhan taneman dan ada kotak pasir dimana si kotak pasir ini ada pasir basah ada pasir kering dia jadi media untuk kita memilih figurin-figurin yang bisa represent our emotion jadi ini pendekatannya simbolik sih dan menurut aku lebih cocok buat orang Indonesia yang orang Indonesia itu kan kalau ditanya langsung perasaannya gimana gak apa-apa oke-oke baik aja tapi begitu kita main pakai simbolik yang lebih aman secara emosi karena tidak threatening langsung itu isu-isu kita keluar misalnya aku masih inget banget dari momen aku terapi di umur 26 tahun itu waktu aku memilih simbolik figur jamur di sandplaynya itu nah di ilmu yang orang-orang belajar Jungian Psychology atau sandplay terapi mereka punya interpretasinya misalnya ini kan kotak sandplay ini oh kalau kotak kiri diisi itu sebenarnya tentang hubungan dengan ibu yang kotak kanan ini adalah hubungan dengan ayah jadi mereka udah punya metode apa interpretasinya cuman ya kalau kita rasanya tuh main dan rasanya kayak lega karena memproses nah pertama kali aku sesi aku milih figur buat tentang ayahku itu adalah jamur jamurnya si Mario Bros nah terus terapis aku membantu mengelaborasi dia bilang kayak oh iya saya liat kamu ambil figur jamur ini ya tentang ayah kamu ini kan jamur amanita ya kalau gak salah namanya pokoknya ini jamur yang keliatannya menarik lucu tapi juga bisa beracun dan mematikan gitu kayak waktu itu aku masih belum apa ya maksudnya gitu later on in life oh itu yang aku bilang ambivalen gitu bahwa sebenarnya misalnya ayahku tuh bukan bener-bener orang yang abusive banget ada momen dia sangat warm sangat baik aku banyak terinspirasi untuk bisa berani public speaking terus banyak mengembangkan knowledge tuh karena ngobrol sama ayahku yang dari dulu suka baca koran gitu tapi juga ada momen-momen kok dia menyakitkan ya secara emosi tapi ternyata setelah tahun ini aku lebih ngerti family constellation itu juga dia mendapatkan itu dari pengalaman dia sebagai anak bersama orang tuanya yang gak tau cara membuat suasana emosi yang aman di rumah jadi itu seperti kisah visi iya itu trauma intergenerational gitu terus waktu misalnya ngambil figurin mamahku tuh aku waktu itu ngambilnya kayak figur macan terus akunya kayak kecil banget jadi pemakanan aku sebagai anak kecil yang suka ngerasa dimarahin dikritik sangat keras gitu nah kebetulan juga aku kemudian makin belajar ada faktor cultural ya ada faktor budaya dalam kesehatan mental karena orang tuaku campuran kan ayahku Jawa yang masih ada turunan dari keraton Solo mamahku tuh Jakarta besar di Jakarta yang lebih kayak orang Betawi ngomongnya makanya aku mikir tiger mom iya jadi walaupun emang setelah Emi Chua bikin buku The Battle of the Tiger Mom aku ngerasa oh my god someone can represent what I feel tapi juga ternyata aku makin ngerti ada faktor budaya juga jadi mungkin aku wiring softwarenya lumayan kayak orang Jawa yang lebih suka diomonginya halus pelan-pelan tapi punya ibu yang ibu-ibu Cina Betawi yang ngomongnya tuh ceplos-ceplos dan sangat tinggi suaranya tapi wiring aku tuh suka tetap kaget gitu sampai umur sekarang jadi mama tuh lebih tough love gitu iya lebih tough love tapi kemudian intinya adalah gini ada faktor cultural gitu mungkin kalau misalnya mamaku ngenikahnya sama-sama orang Cina Betawi nih anaknya gak gitu segitu vulnerablenya secara mental dapet suara-suara keras karena udah biasa gitu tapi karena dia nikah sama orang Jawa yang ngomongannya sangat dulu sangat simbolik pelan-pelan di budaya Jawa walaupun toksikan gak pernah menaikin suara gitu jadi ada yin-yang iya nah itu juga setelah aku memproses diri itu juga jadi bekal aku untuk ngebantu klien yang datang dari keluarga atau orang tua yang beda suku gitu karena kita harus menetapkan aspek kultur ke dalam situasi mental dan keluarga karena jangan-jangan sebenarnya perbedaan habit ngomong tapi kitanya baper gitu kalau gini gimana karena aku ngeliat ada bukan tren ya mungkin hal-hal cultural dimana Asia in general memang kita tuh kan bukan tipe-tipe orang yang mengekspresikan emosi terutama orang tua dari generasi papa-mama aku dan aku ngeliatnya mungkin mereka gak super-super warm yang aku dapat adalah yang aku ingat adalah tough love tapi ya memang secara culturally kita begitu karena aku ngeliatnya temen-temenku juga begitu kok jadi biasa aja benar-benar emang kita ya dibuat tough aja gitu pada masa itu is it something yang juga vicious menurut kamu setelah kamu belajar ini atau memang something that needs to change iya menurut aku setelah aku belajar bahwa otak manusia tuh sangat butuh kata-kata gitu untuk kita memahami sesuatu jadi walaupun dibilang mamaku tuh ibu yang sangat devoted mother banget ya walaupun dia working mom kayak dia selalu masak tiap hari akan bangun jam 4 jam 5 pagi untuk masakin kita tidur akan paling malam tapi buat aku yang kemudian aku menemukan bahwa bahasa cinta aku adalah words of affirmation aku butuh denger mama bilang mama sayang kamu and I'm proud of you nah menariknya for the past 4 years mungkin ya 3-4 tahun terakhir segala proses healing yang aku lakukan individually for myself itu mulai ada ripple efeknya di keluarga dari yang aku tuh pernah ngomong ke mamaku ma anas pengen deh mama ngomong I'm proud of you kayak pengen denger nih gitu terus ada momen mamaku bilang emang kamu gak sadar mama sayang kamu ngapain mama mesti ngomong gitu tapi kan anas pengen denger gitu ada masa itu gak works belakangan itu aku ngapain dikit aja mama aku bilang kayak I'm proud of you gitu jadi menceritakan ini selalu mengharukan sih buat aku jadi that words untuk dibilang mama bangga sama kamu itu kayaknya ngalahin berapapun orang kayak aku bilang aku gak pernah dapet award tapi itu kayaknya ngalahin dapet award deh aku kayak I just need my brain just need to hear my mom feel proud of me and that's enough gitu dan itu ini juga kayak apa ya pemulihan batinmu juga terhadap trauma itu iya iya terus halus relationship sekarang dengan kamu dengan orang tua dan orang tua juga iya kalau sekarang sih ya ada hal-hal yang gak bisa diceritain secara publik gitu ya karena hidup mereka masih ongoing mereka punya kehidupan mereka tapi yang aku bisa cerita aku memproses diri aku dalam mempersiapkan diri untuk menikah gitu jadi dengan pasangan yang sama aku 12 tahun pacaran baru nikah tapi juga karena aku sadar dengan ilmu yang aku tahu dengan melihat kasus-kasus yang ada menikah itu gak simple sekedar oh udah dapet pasangannya terus orang-orang udah umur menikah untuk terus kita oke getting married tapi begitu masuk ke menikah kita mengaktivasi bom di dalam otak kita tentang folder pengalaman kayak kotak Pandora folder pengalaman 7 tahun pertama dicintai dan mencintai dalam keluarga jadi kalau misalnya aku gak memproses itu sebelum menikah masuk ke pernikahan itu cuma kayak keluar dari kandang buaya masuk kandang singa gitu dan aku ngerasa gak banyak orang di Indonesia yang udah aware soal ini makanya masih banyak aduh capek kerja mending menikah aja wow itu kayaknya bakal menambah masalah hidup atau aku gak suka sama mamah aku aku gak suka dikekang di keluarga aku maka aku pengen menikah wow kalau kita belum mengubah pemrograman di otak ini dulu gak suka dikekang tapi otak kita hanya familiarnya sama orang yang suka mengekang maka nanti walaupun kita pengennya escape tapi kok dilalah dapetnya lagi pasangan yang suka mengekang it's all programming in the brain yang harus dan bisa di reprogram dan bisa di repair gitu kamu ada rasa concern fear ketika kamu mau menikah gak? oh banget makanya itu mungkin sekitar 2018 sambil recovery depresi dan kemudian dari depresi yang kedua ketahuan bahwa aku adalah undiagnosed ADHD gitu ya pada ADHD sehingga disebutnya otaknya tuh neurodivergent jadi kalau orang biasa tuh neurotipikal jadi kita kalau di dunia psikologi sekarang tuh udah gak pake istilah normal dan tidak normal tapi yang lebih ke otaknya lebih neurotipikal lebih pada umumnya nah mungkin sekarang 30-40% populasi tuh neurotipigen cara mikirnya berbeda neurotipigen tuh kayak payung yang kalau kita googling itu di bawahnya ada orang-orang yang tadi dengan ADHD spektrum autism spektrum OCD apa namanya anxiety dan semua yang lainnya yang berbeda aja dibanding orang yang pada umumnya nah dari situ aku ketemu sama psikolog aku yang ngebantu aku juga untuk recovery depresi disitu aku selain sandplay terapi aku waktu pas depresi tuh sangat terbantu dengan metode namanya brain spotting terapi jadi brain spotting terapi ini ditemukan sama dokter David Grant dari Amerika dari kejadian 9-11 jadi untuk trauma semasif itu gak mungkin counseling gini doang dan kemudian kita tau bahwa memori emosi kesimpan di otak ya jadi harus ada cara memproses yang di otak ini dengan cara yang aman nah ternyata gerakan mata kita itu kan mengakses area tertentu di otak seperti misalnya aku kalau tanya Mbak Andini Mbak tadi pagi sarapan apa nanti akan melihat matanya ke arah yang berbeda dibanding aku tanya Mbak Andini waktu SD dulu sering makan apa itu areanya beda berarti ngelaci penyimpanan di otak kita berbeda nih antara memori hari ini memori SD atau remaja gitu nah si metode brain spotting itu pakai antena radio yang zaman dulu yang panjang ujungnya kayak dikasih penutupnya gitu kita bisa pilih warnanya mau yang mana terus nanti kita diminta kita memilih mana sih ingatan memori masa lalu yang gak nyaman untuk kita proses gitu misalnya aku tadi ingat rasanya ditinggalin di rumah atau rasanya merasa terancam dari 1 sampai 10 dia akan mencari kalau dirasain skalanya berapa oh skala 7 gitu oke terus kayak kita simpan kita lock terus hadapan-hadapan sama terapis brain spottingnya sambil didengerin musik apa namanya binaural beat yang bantu relaksasi gitu nah nanti kita sambil matanya melihat ke titik si antenanya itu yang dipakai dia juga akan nanya lebih enak lihat titik sini atau titik sini ada beberapa titik yang akan ditanya lebih ke gak ada bener-bener salah sih lebih ke itu titik dimana memori itu tersimpan lalu kalau udah dapet oh kayaknya titik yang ini gitu itu selalu kerasa nanti matanya juga akan ada rapid eye movement tapi ini totally sadar dia bukan hipnoterapi yang ini nah itu kira-kira begitu dapet titiknya sekitar 30-45 menit lah memproses itu bersama terapis ditemenin jadi definisi trauma healing adalah kita revisit lagi memori itu atau emosi itu bersama orang yang aman dan yang bisa memberikan kita feeling container feeling safe I got you I get you dari 30-45 menit itu itu sangat-sangat profound memproses nah itu yang awal-awal sesi brain spotting membantu aku dalam relasi aku dengan mamahku karena tadinya tuh kayak ciong banget kalau bahasa cinanya gitu ciong tuh kayak ribut aja terus gitu oh sama kayak aku mamahku dulu iya gitu dan itu membuat aku juga secara keilmuan aku tertarik mempelajari psikologi perempuan skripsi aku tentang hubungan ibu dan anak perempuan di keluarga Tiongho wow ini menarik ya hubungan ibu sama anak perempuan nanti kita bahas lagi tadi soal trauma sosial betul-betul karena aku juga baru belajar ketika aku mulai ke terapi karena aku juga baru tau oh ada past trauma yang aku simpan tapi aku gak sadar itu sebuah trauma dan ketika di kulik itu ada hubungannya antara aku dan ibuku karena dari awal aku selalu ditanya aku gak deket gak deket gak deket deketnya sama bapak karena selalu oh anak perempuan bapak iya iya tapi ternyata karena ibu itu adalah orang pertama yang manusia lihat ketika lahir jadi ada energi yang disalurkan dari ibu langsung gitu ke situ jadi ketika itu putus mau gak mau tuh harus dirangkai lagi betul supaya kitanya ini bisa solid lah anyway betul-betul gitu ya kan dan itu aku juga berasa ini menariknya aku berasa diobatin itu 2 tahun sebelum mama aku meninggal itu 2020 dimana aku ngerasain sama kayak kamu tiba-tiba sakit-sakit yang jaman covid kiranya udah covid aja ternyata bukan covid di MRI di CT scan gak ada yang sakit terus aku juga karena aku pake alternatif aku homeopati segala macem di cek ini ada sesuatu nih di pankreasnya aku inget banget itu di MRI gak ada apa-apa pankreasnya semua baik-baik aja ternyata di bulan Jun Desember 2021 mamaku terdeteksi kanker pankreas jadi selama 2 tahun itu aku tuh udah dikasih tau itu bukan aku yang sakit sebenernya ibuku yang sakit amazing ya karena aku dan di dalam 2 tahun itu energi kita berhubungan lagi gitu dan 6 bulan terakhir hidupnya dia akhirnya kita bisa bener-bener ini ya catch up with life lah karena kita udah terpisah begitu lama jadi aku ngerti banget ya hubungan antara ibu dan anak secara teori dan secara I guess energy whatever itu beneran ada ya it's really profound gitu bahkan kita kan dibilangnya ibu pertiwi bukan bapak pertiwi ya ibu bumi ya jadi ibu ibu kota ibu mother mother figure and sebenarnya mother energy feminine energy itu very profound feminine energy yang creating life gitu dan menurut aku dan ngobrol sama psikoterapis aku yang belakangan gitu bagus juga diundang itu mbak Novi Andriani kita perempuan-perempuan di Indonesia yang modern itu banyak issue dengan feminine masculine energy internally gitu karena kita gak seimbang kita perempuan yang masculine energy nya lebih banyak gitu karena proses pendidikan kita apa yang di achieve dan dihargai di lingkungan pekerjaan itu very masculine kan sistemnya sudah terbentuk patriarki iya makanya ada istilahnya aku seneng banget pas nemu istilah ini namanya patriarki stress disorder gitu karena kita hidup di dunia yang sangat maskulin ini semua halnya sampai kita sebagai perempuan tuh lupa connect sama feminine energy nya dan mungkin ibu kita juga gak tau juga cara connect sama feminine energy nya karena dia dituntut jadi ibu yang serba sempurna perfect harus bisa ngurusin semua hal sampai orang-orang kan menganggap itu lumrah ya kalau semua orang di rumah boleh sakit kecuali ibu dia kan manusia juga gitu belum lagi ibu yang juga bekerja iya gitu dia harus excel di kerjaan harus excel di keluarga harus excel di perkawinan betul gitu itu kan yang sering udah jadi beberapa tahun jadi kritikan di sesi interview kan mbak yang kalau oke kalau cowok sukses di karir dia akan ditanya kamu rencana ke depan karirnya gimana kalau seorang perempuan sukses di karir ditanya gimana cara kamu balancing life antara sebagai career woman dan di keluarga emang laki-laki ditanya kamu ada waktu gak nemenin anak kamu les nemenin anak kamu main kan gak ditanya nih di profil interview kan cuman oh dia keren jadi kerjaan itu aja udah gak balance di otak udah gak seimbang nih pemakanan laki-laki dan perempuannya benar sekali aku mau bahas soal si tadi trauma sosial kan ini menarik banget ketika tadi kamu nyebut dari keturunan Tionghoa kemudian tadi 9-11 dimana kita sendiri juga punya sebenarnya kejadian yang begitu masif terjadi di Indonesia kayak waktu 65 98 2002 dan runtutannya terus itu dan aku juga gak sadar ya gimana mereka bisa coping gitu dengan kejadian ini dari yang kamu temui terutama yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa itu memang ada gak yang dilakukan atau yang ditemukan memang that trauma is real dan gimana cara overcoming jadi aku pernah di wawancara maksudnya bisa dicari lah di internet gimana aku dan temen aku namanya Benny Prawirasyao yang lagi kuliah di Oxford tentang gimana kita sebagai keturunan Tionghoa itu memproses trauma kita gitu dan kita sangat sadar komunitas Tionghoa di Indonesia itu spektrum yang luas ya jadi mungkin kalau misalnya omongan ini denger ada yang rasa bisa relate ada yang gak relate it's okay tapi yang aku tau bahwa trauma ini memang ada dan di generasi atas kita gak banyak yang tau ini adalah trauma mereka pikir ini cara hidup lifestyle gitu misalnya mudah banget ngerasa insecure takut gitu gak boleh naik kendaraan umum gak boleh pergi sangat malam atau pulangnya harus pokoknya dijaga banget situasinya gitu omongan-omongan gak boleh nikah sama yang bukan Tionghoa itu juga ada traumanya di dalamnya gitu karena pengalaman mungkin ngerasa mistras ya ngerasa gak bisa percaya ngerasa gak aman tapi yang paling kerasa sih menurut aku yang aku bisa lihat gitu ya dengan ilmu yang aku punya memang di perempuannya menurut aku di keluarga Tionghoa Indonesia kita perlu take into account the intensity of the emotions dan represi-represi emosi itu gitu kamu inget gak waktu kejadian 98 kamu udah 8 tahun 8 tahun dan itu juga traumatik versi umur 8 tahun sih buat aku kamu ada di Jakarta kan pada saat itu di Jakarta aku cuma taunya gini awalnya aku sekolah di daerah Menteng terus bangun pagi mama aku lagi nonton TV terus dia bilang Kak hari ini gak sekolah ya gitu soalnya ada demo oh oke aku satu hari dua hari aku seneng hari gak sekolah gitu terus masa itu kan juga tahun 98 tuh komunikasi belum kayak sekarang jadi dulu ada hari-hari dimana kalau aku sekolah atau enggak itu harus dengerin radio dulu nanti di radio diumumin sekolah ini besok masuk sekolah ini besok libur atau masuk tapi pulang 9.30 atau tiba-tiba masuk tapi nanti harusnya pulang jam 12 tiba-tiba jam 9 dipulangin aku juga jadi belajar dari perspektif sebagai psikolog klinis anak sesuatu yang tidak konsisten buat anak itu juga udah traumatik gitu jadi itu rasanya tidak aman kita kan merekam ya pengalaman-pengalaman lingkungan kita merasa gak aman gitu jadi abis itu kemudian pas aku shocknya sebagai anak tuh pas masuk sekolah lagi setelah mungkin dua mingguan ya temen aku sekelas hilang setengah semua kabur ke luar negeri gitu atau pindah kota jadi buat seorang anak kalau pengalaman aku sebagai orang umur 8 tahun di masa tahun 98 trauma yang aku alami adalah trauma kehilangan teman-teman sekolah karena tadinya temannya banyak nih 36 orang hah kok masuk lagi tinggal 10, 11 gitu sampai dua kelas digabung jadi satu dan anak-anak tuh ternyata otaknya anak di area otak emosinya aku kan lagi nyerep banyak banget nih kayak para bola kita tuh ngerekam nih semua orang di lingkungan kita tuh tertekan takut dan tidak aman gitu what happen tapi dulu gak punya penjelasannya baru pas usia SMP karena mamaku punya temen yang kerja di Komnas Perempuan aku baca buku laporan peliputannya tuh yang judulnya yang disangkal dan aku baru tau di masa SMP tuh apa yang terjadi sama perempuan-perempuan Tionghoa di masa itu aku bener-bener shock banget sih udah ada belum Nas ini karena aku gak gak terlalu ngikutin ya isu ini udah ada belum sih kayak proses rekonsiliasi yang dilakukan secara otodidak secara community gitu kali ya untuk bisa healing from this trauma khususnya buat temen-temen turunan Tionghoa kalau denger cerita aktivis-aktivis di jaman itu Tantrani salah satunya ada Bu Carlina Supeli mereka udah banyak ngelakuin apa namanya diskusi-diskusi untuk rekonsiliasi menurut aku yang kayak gitu belum banyak sih kebanyakan mungkin sesi-sesi yang kayak misalnya kayak kemarin bulan November peringatan tragedi Semanggi atau bulan Mei itu selalu jadinya menceritakan lagi painful experience gitu kalau gitu aku tanya gini sebagai psikolog kalau misalnya ada closure berupa permintaan maaf dalam secara secara psikologis apakah permintaan maaf itu di membantu pemulihan trauma kalau ditanya permintaan maaf dari luar gitu ya ya permintaan maaf dari let's say official official apology terkait dengan kejadian yang pasti somehow melegakan ya cuman dari perspektif ilmu yang aku pelajari trauma itu kayak tadi otak kita waktu kecil kayak cetakan semen basah terus udah udah kecetak nih sehingga harus ada proses internally internal work itu penting apapun yang terjadi even kayak di situasi keluarga aku nih belum tentu orangtuaku akan berubah orangtuaku pernah minta maaf tapi proses perubahannya belum seperti yang aku butuhkan tapi di sesi terapi kita bikin boundaries misalnya orangtua kamu gak berubah tapi kamu tetap perlu memproses internally supaya kamu bisa menemukan kedamaian hidup ketenangan hidup dan juga sistem syarafnya bisa merasa lebih aman dan tenang yang versi kamu jadi kalau buat aku ditanya soal trauma healing itu permintaan maaf tentu akan sangat membantu tapi karena ini udah kesimpen ya misalnya waktu umur 15 tahun 20 tahun 30 tahun kita ngalamin itu please do trauma healing works please do inner work for your own self cari bantuan mental health professional di bidang trauma healing yang bisa membantu karena sistem syaraf kita yang perlu di perbaiki di repair dan ketika kita punya anak dalam perspektif intergenerational trauma waktu kita dulu waktu nenek kita mengandung ibu kita ibu kita yang si janin perempuan ini kan udah punya cikal bakal sel telur dan salah satu sel telurnya menjadi kita jadi trauma yang kesimpen di badan kita itu bukan cuma trauma diri kita tapi trauma ibu kita waktu dia mengandung kita dan trauma yang kita imprint sebagai sel telur waktu nenek kita hamil ibu kita gitu that's the inner work yang sebenarnya sebanyak itu tapi setiap hal yang kita lakukan itu juga change your generations gitu karena perempuan itu sangat hebat iya tidak berbahaya laki-laki tapi kamu hebat nah ini aku juga mau bahas soal kamu tak harus sempurna sebenarnya mungkin banyak yang dirasakan oleh remaja ya apalagi sekarang orang-orang mungkin udah karena social media itu kita lebih jadi lebih aware lebih ngeliat oh the grass is always greener tadi kurus tinggi langsing segala macem gitu atau pokoknya intinya beauty udah lebih beragam tapi pengennya kita that perfection tetap gitu kan dan akhirnya mungkin jadi ada kayak stress depression and everything else dari pengalaman kamu apa yang sering ditemuin dan gimana cara membantu memulihkannya itu iya jadi kalau aku bekerja tuh sangat melihat usia jadi very sensitive age karena usia tuh ada kaitannya sama perkembangan otak jadi kalau isunya masa remaja ataupun yang adult umur 20an yang aku bantu di sesi counseling adalah mendengarkan dulu mereka bercerita dan menjadi orang yang aman non-judgmental dan empathic listening tuh harus dipelajari loh ternyata bukan sekedar cuma denger aja tapi gimana empati terus juga membantu mereka memberikan skill yang juga ada di buku ini bagaimana menamai emosi mereka karena aku bisa resonate sama pengalaman aku sendiri mungkin 3-4 tahun lalu ngebedain emosi sedih sama kecewa aja untuk diri aku juga bingung ini apa ya emosinya ini sedih apa kecewa ini marah apa kecewa atau dua-duanya bisa ada mixed emotions gitu jadi buat aku yang profan juga memberitahu pada remaja dan orang-orang muda bahkan sampai kita dewasa bahwa sejak kita puber sampai sekarang dengan perubahan hormon perubahan otak terjadi kita itu bisa merasakan mixed emotion atau emosi campuran dan itu gak pernah sederhana untuk orang-orang terdekat kita makanya kita bisa sangat sayang sama orang tua kita tapi bisa sangat terluka sama mereka atau sama pasangan kita juga gitu bisa ngerasa adore dia seneng dia tapi kok nih orang kayaknya nyebelin juga ya itu mixed emotion tuh sangat boleh dan bisa bahkan bisa 4-5 emosi untuk satu peristiwa gitu buat seorang remaja nah dari mengenali nama emosi lalu mengenali intensitas emosi jadi ada namanya termometer emosi dari 1 sampai 10 seberapa intensi yang kamu rasain hanya dengan skill menamai emosi dan bikin termometer emosi makanya aku bikin campaign tuh namanya hashtag kenal emosi itu pun udah proven banget ngebantu mereka ngerasa oh ini loh yang aku rasain plus nanti berlatih tips-tips untuk self-care emosi gitu self-care emosi sangat terbantu dari self-care fisik ya hanya jalan kaki 15 menit aja naikin serotonin kita ya di otak untuk kita merasa feel good about our life aku sendiri satu setengah tahun terakhir ini mulai strength training terus juga self-care dari nutrisi dan makanan gitu aku mulai belajar juga kalau pencernaan kita mempengaruhi sistem otak kita kan gitu jadi kayak oh ternyata harus minum vitamin D minyak ikan mengurangi makanan-makanan tepung-tepungan itu sementara anak remaja lagi suka boba ya gitu oh gluten itu udah paling racun jadi aku kalau lagi webinar ke anak remaja aku kan waktunya terbatas ya kalau kita webinar aku cuma bilang coba deh 2 minggu sebelum ini kamu kurangin makanan-makanan tepung-tepungan goreng-goreng dan gula terutama dari minuman itu berkurang aja kamu ngerasa cemas kamu berkurang loh aku bilang itu bener tuh itu gula itu sebenernya orang ngeliatnya tuh bikin happy karena manis kan tapi itu adalah racun yang yang sebenernya berselimut manis gitu sebenernya dan kita tuh sangat banget konsumtif terhadap gula itu sebenernya yang paling parah di Indonesia jadi gak hanya diabetes tapi sebenernya mental juga mental dan aku sebenernya ngalamin dulu aku termasuk mungkin emotionally eating ya jadi stress abis bimbingan sama dosen stress masalah keluarga terus minum apa namanya teh botol gitu kan nyari makanan yang manis-manis gitu makan martabak banyak karena dulu ngerasa rasa manis itu bisa bikin lebih happy tapi malah abis itu lebih craving lagi kan jadi aku beratnya naik 20 kilo menciptakan ilusi kebahagiaan terus terasa lebih depressed gitu dan ternyata kan si gula ini juga ngaruh gangguan organ-organ tubuh ya aku juga setahun terakhir ketemu sama Japanese aku pangcer dia sering kasih tau kan oh ya ini liver kamu lagi ngerasain cemas ini dan semua organ kita harus bekerja baik untuk kesehatan mental kita juga dan yang mengganggu tuh kalau kita banyak makan gula sih dan dan sedihnya di Indonesia kan gula ini gak namanya sugar doang ya nanti dia fructosa nanti dia ganti nama tuh di apa namanya komposisi label jadi kita harus punya knowledge juga nih si gula ini nama-nama lainnya apalagi nih gitu guys gula itu toxic banget iya banget oke jadi aku balik lagi pengen tanya soal perjalanan pulih kamu dengan sekarang kamu udah nikah udah 3 tahun ini lebih kamu berarti apakah perjalanan pulihmu nih sudah on the right track gimana where are you now yang pertama sih dari keberfungsian hidup ya maksudnya kayak how I do daily life gitu how I manage my energy sejak aku tau diagnosa ADHD itu dari 2018 sekarang 2023 mungkin jalan 5 tahun dengan memahami otak neurodivergent itu aku melakukan self care strategy strategi menjalani hidup yang versi otak aku dan aku gitu jadi aku memang ternyata gak cocok kerja 9 to 5 gitu ya dan selalu yang apa namanya selalu monoton tuh gak bisa aku energinya lebih kayak ada masa kalau di human design manifestor namanya jadi ada masa kerja ada masa dia butuh rest dulu nanti kerja lagi gitu dan banyak ide-ide yang muncul jadi kan orang ADHD tuh ide-idenya banyak tapi gak bisa mengeksekusi semuanya sendirian jadi harus cari orang tim yang bisa mengeksekusi atau team up sama aku attention deficit hyperactive disorder hyperactive disorder jadi aku lebih ke tipe yang in attention jadi aku bukan yang hyperaktif secara fisik ya tapi hyperaktifnya mungkin di sistem otak yang kayak mikirnya tung-tung-tung banyak susah tidur karena banyak ide di kepala mempengaruhi perkahwinan pernikahanmu? suami aku kan udah kenal aku 12 tahun tuh in relationship sebelum nikah terus aku dia tau aku memproses emosi-emosi aku trauma healing terus belakangan pas aku dapet diagnosa ADHD aku kasih tau tapi dengan kita tinggal bersama dan menikah itu mungkin dia baru take into account oh gini ya bedanya Ana sama orang lain yang tidak punya ADHD gitu jadi orang ketiga dalam relationship kita mungkin sih kondisi ADHD ini dan suami aku menurut aku sangat baik dalam istilahnya mengakomodir ya akomodir kondisi aku gitu misalnya yang sangat mengganggu kondisi ADHD aku udah hal-hal detail meticulous yang ibu rumah tangga banget gitu loh kayak aku bisa lupa aku juga punya perbedaan memahami konsep waktu kayak orang-orang pada umumnya jadi misalnya dan aku seneng banget belakangan dua tahun terakhir ketemu orang-orang Indonesia yang didiagnosa ADHD perempuan dewasa gitu karena itu ada isu gender juga nih ADHD gitu karena di perempuan kan di ekspektasi harusnya bisa ngelakuin urusan rumah tangga bisa suka masak nah kita aja kalau punya ADHD itu ngobrol sama teman-teman yang perempuan ADHD dewasa kita suka lupa makanan yang di kulkas itu expirednya kapan terus organizing yang makanan ini harusnya dimasak duluan yang ini belakangan ngatur itu tuh very challenging for our brain gitu jadi suami aku banyak kompensasi itu tadi suami aku mau berangkat ke Bandung dia bilang Nas aku bawa beberapa buah ya supaya gak jadi busuk dalam pukas gitu terus hal-hal yang apa namanya lebih perintilan-perintilan dia bantu untuk take over gitu jadi aku sempat ada masa insecure lagi di masa kayak sebenarnya suami aku tuh gunanya apa ya nikah sama aku kayak aku gak terlalu added value buat hal-hal sehari-hari yang seperti itu tapi dia menemukan hal-hal lain yang menyenangkan sama aku kayak misalnya dia ngerasa aku orangnya cukup baik bisa diajak diskusi orangnya apa namanya bukan yang galak gitu dia agak takut sama orang yang galak gitu jadi ya lebih seneng sama pasangan yang bisa diajak diskusi menjalani hidup sama-sama kayak gitu dan dia sangat appreciate apa yang aku lakukan dalam pekerjaan aku untuk ngebantu kesehatan mental remaja jadi kayaknya dia sangat support my mission in life deh gitu kayaknya aku ngeliatnya juga perjalanan pulih kamu tuh masih sangat panjang karena kamu punya mission untuk bisa menjadi membantu memulihkan batin orang yang lebih banyak kan jadi aku gak pikir itu seperti perjalanan akhir buat kamu untuk sembuh tapi itu karena kamu ketemu banyak pasien bisa dibilangnya itu juga membantu kamu untuk pulih walaupun bukan pulih seutuhnya tapi kamu akhirnya menemukan tujuanmu betul yang aku pelajari dengan aku the more I work personally for my own inner work process semakin aku memproses isu-isu emosi aku sendiri semakin aku bisa berdaya bantuin orang gitu jadi aku juga baru nanganin remaja itu baru belakangan mbak aku tiga tahun pertama praktek sama sekali uh gak mau ah nanganin remaja susah orangnya masih susah diatur gitu-gitu tapi semakin aku memproses pengalaman masa remaja aku dari SMP SMA kemudian tuh mulai kerasa tuh panggilan kayak kita coba yuk bantu remaja gitu dan it works for the teenagers jadi kalau ditanya kok bisa sih nanganin remaja oh i take 3 years first processing my own inner teenager ya bukan inner child doang inner teenager so i can be able to help them gitu and that's it's your work so thank you so much Anas thank you so much berbagi disini gak berasa ya udah sejaman lebih oh dalam hidupan sehari-hari mungkin mungkin identitas atau title itu diperlukan mungkin atau jangan-jangan jangan-jangan sebenarnya kita ini takut ketika hal-hal itu kita letakin kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa apa triknya buat dirimu akhirnya bisa bermeditasi secara yang bener gitu there is no trick thank you for watching this program is part of Cauldron Talks selain di youtube teman-teman bisa nonton di facebook watch dan dengarkan di spotify atau apple podcast cari Cauldron Talks if you enjoy it please share with others selamat menikmati